Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Teman-teman mau jualan di marketplace, tapi belum kebayang seperti apa sih nanti jualan di marketplace? Wajar sih kalau teman-teman belum paham, karena memang terdapat berbagai perbedaan antara cara jualan di marketplace dengan cara jualan di luar marketplace secara pribadi, misalnya di grup WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Namun teman-teman jangan khawatir, karena di video ini aku akan share ke teman-teman semua 7 hal yang paling sering ditanyakan oleh pemula dan bikin gagal paham tentang cara jualan di marketplace. Ini berlaku untuk marketplace manapun ya, di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, Bukalapak, BliBli, dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang mau jualan di marketplace, silahkan teman-teman tonton videonya sampai habis agar teman-teman nggak bingung lagi cara jualan di marketplace dan siap buka toko di sana. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah like videonya. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke, yuk kita menuju ke pembahasannya. Hal pertama yang paling sering ditanyakan adalah buka toko di marketplace bayar nggak sih? Jawabannya nggak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, ataupun marketplace yang lainnya, ini gratis. Yang ada adalah biaya admin dan biaya layanan yang dihitung berdasarkan orderan yang masuk. Jadi misalkan teman-teman belum pernah ada orderan sama sekali, maka teman-teman tidak akan dikenakan biaya apapun. Misalkan teman-teman sampai saat ini baru ada dua kali orderan yang masuk, maka teman-teman dikenai ya dua kali biaya admin dan biaya layanan. Besarannya berapa? Ini tergantung kebijakan marketplace masing-masing ya teman-teman. Dan ini biasanya biayanya dalam bentuk persen. Misalkan nih teman-teman jualan di Tokopedia, teman-teman jual aksesoris mobil yang harganya Rp95.000. Status toko teman-teman adalah Power Merchant Pro yang terdaftar dalam program bebas ongkir. Nah, setiap produk ini terjual, maka biaya adminnya adalah 1,5% dari Rp95.000 dan biaya layanan bebas ongkirnya adalah 2,5% dari Rp95.000. Totalnya adalah Rp3.800.000. Jadi ketika orderannya selesai, hasil penjualan kalian akan dipotong sebesar Rp3.800.000. Nanti di channel aku dibahas ya besar biaya admin dan layanan tiap-tiap marketplace kalau teman-teman mau tahu lebih detail. Nah, menurut aku masih what it banget walaupun di marketplace ada biaya admin dan biaya layanannya. Karena nih misalkan kita jualan offline, kita sewa lapak. Kita tetap ngeluarin uang buat bayar sewa kan. Bahkan sekalipun barang kita nggak laku, kita tetap bayar untuk sewanya. Iya nggak? Dan di marketplace setiap harinya ada jutaan orang yang berkunjung dari berbagai daerah sehingga potensi produk kita dilihat dan dibeli oleh orang-orang ini lebih besar. Tinggal kita sesuaikan aja agar profitnya, persentase profitnya lebih besar dibandingkan persentase biaya admin dan biaya layanannya. Karena kalau lebih kecil itu takkor namanya. Hal kedua yang sering ditanyakan tentang jualan di marketplace adalah tentang ongkir. Siapa yang bayar ongkirnya? Sebagai penjual di marketplace, kita tidak perlu bayar ongkir ke kurir. Jadi saat kita mau ngirim orderan pembeli, kita tinggal serahkan paketnya ke kurir. Kita tidak perlu bayar ongkir sama sekali. Kita tinggal bilang aja, pak atau mas, ini orderan dari Tokopedia, ini orderan dari Shopee. Itu kurirnya pasti mengerti dan kita nggak bakalan dimintai ongkir. Nah, siapa dong yang bayar ongkirnya? Yang bayar ongkirnya adalah pembeli. Kalau bukan orderan COD, pembeli sudah bayar ongkirnya saat dia order produk ke marketplace. Dia sudah bayar harga produk plus ongkirnya. Nah, ongkir ini nanti tidak masuk ke kita sebagai penjual, melainkan masuk ke pihak marketplace. Nah, pihak marketplace langsunglah yang akan menyerahkan pembayaran ongkirnya ke kurir. Kemudian kalau orderannya COD, si pembeli akan membayar harga barang plus ongkir saat barangnya diserahkan oleh kurir ke pembeli. Jadi, sebagai penjual di marketplace, kita tidak perlu bayar ongkir ke kurir maupun nalangin ongkir. Hal ketiga yang sering ditanyakan masih berkaitan dengan ongkir adalah program gratis ongkir. Di marketplace sering kali kita temui program gratis ongkir atau bebas ongkir atau apapun lah istilahnya, beda-beda ya tiap marketplace. Yang intinya program yang memberikan subsidi ongkir terhadap pembelinya. Dan ini yang sangat disukai oleh customer. Kita sendiri saat belanja di marketplace pasti seringkan menggunakan subsidi ongkir. Nah, di sini banyak yang salah mengira, salah paham bahwa potongan ongkir atau subsidi ongkir ini dibebankan kepada penjual. Padahal ini tidak benar ya teman-teman. Jadi, subsidi ongkir ini yang nanggung adalah pihak marketplace-nya langsung. Enak banget kan? Yang biasanya dibebankan ke kita adalah biaya layanan program gratis ongkir ini. Dan besarannya berbeda-beda tergantung marketplace-nya. Dan menurut aku biaya layanannya masih sangat terjangkau ya. Dan teman-teman juga bisa kok. Misalkan pokok teman-teman tidak mau bergabung dalam program gratis ongkir. Nanti teman-teman nggak akan dikenakan biaya layanannya. Tapi teman-teman aku saranin ikut aja program gratis ongkir ini. Karena kalau teman-teman nggak ikutan program gratis ongkir, produk dari toko teman-teman tidak bisa di-checkout oleh pembeli pakai voucher gratis ongkir. Dan biasanya kalau produk kita nggak bisa gratis ongkir, pembeli bakalan mikir-mikir lagi untuk order di toko kita. Yang imbasnya toko kita bakalan sulit untuk mendapatkan penjualan. Lanjut hal keempat yang sering ditanyakan adalah terkait resi pengiriman. Resi pengiriman di marketplace berbeda dengan resi pengiriman dari luar marketplace. Bedanya di mana? Kalau kita dapat orderan dari luar marketplace, kita serahin barangnya ke kurir, kemudian kita akan mendapatkan nomor resi dari kurir, dan kita infokan nomor resi tersebut ke pembeli kita. Nah sebaliknya, kalau orderan dari marketplace, saat kita serahin barang ke kurir, kitalah yang menginfokan kode booking atau nomor resinya ke kurir. Nah kita dapat nomor resi atau kode booking ini dari mana? Dari marketplasenya langsung. Jadi saat kita ada orderan masuk, kita akan mendapatkan kode booking dari marketplace, dan kode booking inilah yang harus kita tempelkan di paket yang kita kirimkan ke pembeli. Agar lebih jelas, aku contohin ya teman-teman. Di sini aku ada orderan masuk dari Shopee. Aku proses ya orderannya. Nah saat aku memproses orderan, ini aku mendapatkan yang namanya kode booking. Nah ini sudah muncul kode bookingnya. Di sini kita bisa cetak label. Maka akan muncul label pengiriman yang di dalamnya sudah lengkap. kode booking, barcode, nama dan alamat pembeli, nama dan alamat toko, dan barang apa yang dibeli oleh customer. Nah ini label pengiriman inilah yang kita print dan kita tempelkan di paket yang akan kita kirimkan ke pembeli. Nah setelah kurir, men-scan barcode, ataupun meng-input kode booking, maka informasi nomor resinya akan muncul di akun marketplace kita sebagai penjual dan muncul juga di akun marketplacenya si pembeli. Dan nomor resi ini bisa dilacak dari aplikasi marketplacenya langsung. Jadi udah canggih banget kan? Lalu hal kelima, yang juga sering ditanyakan masih berkaitan dengan resi pengiriman adalah, apakah kita harus punya printer untuk mencetak label pengiriman? Ini tidak harus ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman belum punya printer, kita bisa lihat informasi yang ada di label pengiriman ini, kita salin data-datanya dengan cara dituliskan di kertas, kemudian kertasnya ditempelkan di paket. Lanjut ke hal ke-6, yang sering ditanyakan terkait jualan di marketplace adalah, dana hasil penjualan. Jadi kalau kita jualan di marketplace, dana hasil penjualan kita tidak serta-merta langsung ditransfer ke rekening kita sesaat setelah pembeli order. Jadi dana dari pembeli ditahan dulu oleh pihak marketplace, hingga kita mengirim barang dan barangnya sampai ke pembeli. Nah setelah barangnya diterima oleh pembeli, maka dana hasil penjualan kita akan masuk ke saldo penjualan, dan dapat kita cairkan ke rekening kita. Nah kalau si pembeli tidak ngeklik terima barang gimana? Ini tidak masalah ya teman-teman, karena walaupun pembelinya tidak klik terima barang, marketplace tetap tahu kok kalau barangnya sudah sampai ke pembeli, dan dana hasil penjualannya tetap akan diteruskan ke saldo penjualan kita. Kemudian kalau COD, customer akan bayar barangnya ke kurir saat sampai. Nah di sini marketplace juga tahu kalau si customer sudah bayar ke kurir, dan uang hasil penjualannya juga akan diteruskan ke kita sebagai penjual. Kemudian yang terakhir yaitu hal ketujuh yang sering ditanyakan adalah, apakah kalau jualan di marketplace harus mempunyai stok barang? Ini jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman tidak punya stok barang, teman-teman tetap bisa banget jualan di marketplace sebagai dropshipper. Nah untuk hal yang ini teman-teman perlu untuk nonton video aku, yang hal-hal yang harus diketahui sebelum jualan di marketplace sebagai dropshipper. Karena menjadi dropshipper di marketplace itu beda cara ya, beda jauh dengan menjadi dropshipper di luar marketplace. Oke teman-teman itu dia tadi tujuh hal yang sering banget ditanyakan oleh pemula terkait cara jualan di marketplace. Sampai di sini teman-teman sudah pahamkan dasar-dasar berjualan di marketplace, sekarang saatnya teman-teman buka toko di marketplace. Oke sampai di sini aja sharing aku kali ini, jangan lupa untuk like videonya. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Insya Allah akan aku jawab. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe nih, silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke see you next video. Bye.